Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di videonya nenek kembar oke kok nenek udah langsung make upan sih nenek iya beginilah aku melakukan openingnya sekali ini dengan udah full make up di wajah aku ya nah video kali ini aku menggunakan suatu produk foundation yang baru aku beli dan aku coba di wajah aku dan tara ini dia hasilnya looknya sangat oke aku padu padankan dengan bedak loose powder ya loose powder yang dari bare bliss itu yang apa yang dua-duanya anti air nah foundation yang akan kalian saksikan berikut ini adalah foundation yang anti air maksudnya tidak mudah luntur oleh air ini aku lagi malas aja ya sayang aja gitu make up yang ada sekarang aku pengen siram-siram sama air itu sayang aja ya oke sekarang kita akan coba tes dengan menggunakan masker ya apakah ini beneran seperti itu sebagus itu ya oke ini masker aku masih bersih ya oke masih bersih sekarang kita akan pakai oke nah aku tepok-tepok ya di wajah oke sekarang kita akan lihat bener-bener gak ada lengket disini nah aku sih udah pernah ya menggunakan loose powder ini dan memang terbukti itu bener-bener mampu menyerap keringat nah jadi bagi kalian yang memiliki kulit berminyak ya itu aku saranin menggunakan loose powder yang nanti akan kalian tonton di video ini selanjutnya ya oke nah oh my god aku sangat suka dengan look aku kali ini ternyata aku sekaligus ya ini first impression kemudian juga sekaligus aku ada battle battle penggunaan kuas dengan beauty blender itu memang bagusnya bagaimana kalian sudah tahu bahwa aku sebelumnya ada menggunakan kuas ya kan dari bla 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 itu ya oke nanti kalian lanjutin aja nonton video nenek kembar ini sampai tuntas ya kalau ada pertanyaan silahkan ajukan oke silahkan menonton lanjutan daripada video ini semoga kalian suka terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channelnya nenek kembar oke aku tuh ya baca komen kalian itu terlalu banyak oke nek terlalu banyak oke aduh gimana lagi ya cara bicara aku seperti ini ya tapi tentu saja bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa di skip aja ya nah video kali ini kalian sudah lihat opening tadi kan Bagaimana penampilan look aku ya dengan hasil dari pernah menggunakan video ini produk ini tapi kita lihat saja oke nah produk apa ya aku gunakan ini dia ini masih belum dibuka ya tuh masih pakai lang aku belum coba sama sekali first impression sekaligus juga aku pengen kalian tahu kan beberapa yang waktu yang lalu aku beli ini ya ini nah disini aku akan menggunakan sebelah-sebelah dengan menggunakan satu menggunakan beauty blender aku pengen nguji aja ya beneran sebagus itu enggak ini di wajah aku pada saat aku mengoleskan eh foundation ya oke sekaligus ini dibilangnya bahwa ini foundation nya tuh aku buka sambil ya tuh bismillah aku buka ya tuh nah katanya ini foundation nya anti air nah ini penting sekali ya kan bagi kita yang saat ini kemana-mana harus menggunakan masker nah pada saat kita buka masker tuh kesel banget gitu ya kalau disini itu kelihatan bedak-bedak gitu ya atau bekas foundation ya atau bekas lipstick ya oke sekarang kita akan coba ini nah kemudian juga aku akan memanumadankan dengan barebliss barebliss apa ini ini soulmate dari barebliss loose powder nya nah jadi ini anti air juga ini anti air juga sekarang kita akan lihat bagaimana di wajah aku ya oke nih aku akan menggunakan primer dulu Hai maaf ya video reded kembar agak tayangnya agak lambat karena enggak ada waktunya macam-macam aja pada saat mau bikin video adalah kesibukan ini adalah kesibukan itu ya nggak apa-apa ya yang penting buat kalian yang setia menanti terima kasih banyak kalian yang setia yang udah subscribe maupun belum subscribe enggak apa-apa ya yang penting kalian udah melihat aja videonya enggak kembar tuh hatiku udah bahagia sekali gitu uh lembut banget ya aku sekarang nggak bisa perisah dari yang namanya primer primer aku ada ini dan ada dari emina ya oke ini tapi aku saat ini menggunakan ini ya ini mau habis udah mau ngabisin aja setelah ini nanti aku akan pakai emi daya Oke sudah bismillah sekarang kita akan coba ini kedah satan ini beneran enggak ini bentuknya mungil ya kalian lihat tuh segini aja aku jadi ingat dengan apa ya bentar kemana ya Oh ya ini sunscreen Oke aku udah tadi aku udah beres dari menggunakan skin care udah menggunakan ini juga ya tuh hampir mirip ya dan cocok juga gitu ini warnanya ungu ini juga warna ungu tuh mungil-mungil dua-duanya enak buat dibawa-bawa ini malah lebih tipis ya oke Nah aku tadi menggunakan ini sunscreen sekarang kita akan coba ini kita lihat teksturnya bagaimana ya Oh kayaknya ringan banget ya mungkin isinya enggak begitu banyak ya sebentar kita akan lihat teksturnya bagaimana ah tuh teksturnya lumayan ya lumayan yang ketah ya Oke kita akan lihat pengaplikasiannya di wajah ini ya Bismillahirrahmanirrahim oke nah kalian tahu ya Nenek kembar itu enggak suka menor enggak suka yang banyak oke mohon maaf ini penerangan hanya dari sinar matahari ya dan mohon maaf hari ini agak mendung jadi mungkin pencahayaan kurang baik dan kalau hasilnya juga kurang bagus kalian lihat mohon maaf ya Oke pertama kali aku akan menggunakan beauty blender dulu ini beauty blendernya baru ya Oke bismillah aku sambil cerminan ya sayang ya di sini ya aku akan menggunakan ini dulu beauty blender Hai beneran sebagus itu enggak ini cepet aja ya ada wanginya ada wanginya ntar dulu aku enggak berani nih aku enggak berani langsung Wow Wow ntar dulu ya Oke ini hasil ya setelah aku menggunakan beauty blender sekarang kita akan menggunakan berlala brush ke Oke 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 Hai hasilnya juga bagaimana ya kita akan lihat hai 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 Sama aja ya kurang lebih sama aja maksudnya apa ya maksudnya kecepatannya itu sama antara yang menggunakan yang ini tadi sebelah sini dan ini tadi aku pengaplikasiannya kalian lihat rata enggak antara kiri-kanan Oke sudah kalian lihat ada perbedaan Entah ya aku enggak tahu tapi pada saat diaplikasikan di wajah aku aku melihat eh ada ada beda ya ada beda antara ini dengan ini ya kalau kehalusannya sih sama aja ya cuman enggak tahu apa aku ini beda warna sebelah-sebelah ya cuman ini kayaknya lebih kuning ini kayaknya lebih gelap Wow apakah kulit nenek kembar sekarang ada dua warna satu kuning satu coklat oke 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 iya cuman eh aku disini ya aku disini melihat memang ini sedikit lebih halus dibandingkan ini ya ini dengan kaca pembesar ya bukan di sini kamera ini ya Jadi kalau menggunakan ini sedikit aja sedikit lebih halus Hai cara pengaplikasiannya sama-sama mudah maksudnya baik menggunakan ini maupun ini di wajah aku itu sama cepatnya sama waktunya sama Oke aja gitu ya Nah sekarang kita akan menambahkan dengan gini Oke kita akan menggunakan bareblis ya soulmate Hai bukanya sulit banget uh ampun deh sorry ya jadi bikin lama udah berapa menit nah udah buka Oke sekarang kita akan ini ambil kembali dengan yang menggunakan ini Hai nah hai 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 Oke ya Nah sekarang kita akan menggunakan yang ini di sebelah sini Hai namanya juga loose powder kalau loose powder itu pasti berterbangan ya kan oke nah Nah kita akan coba ini duluan ya Hai kalau bedak itu enggak perlu tenaga ya hai 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 Oke sekarang aku menggunakan ini nah iya ternyata ternyata setelah menggunakan loose powder itu terkelihatan tadi itu sedikit mungkin sekali perbedaan antara yang ini dengannya ini ternyata memang lebih halusan yang berlala berlala beras dibandingkan aku menggunakan beauty blender biasa Oh iya dan sekarang warnanya sama tadi itu kelihatan menyolok sekali bukan menyolok banget sih ya cuman di sini lebih kuning dan disini lebih gelap sekarang setelah di sama-sama dikasih loose powder udah rata aja gitu ya oke ini sudah 10 menit Aduh ya kan Nenek kembar tuh terlalu lama sekali ya kalau bikin video Oke sekarang aku akan tambahkan beberapa makeup di wajah aku nanti aku akan kembali lagi ya tunggu ya sayang ya Hai bagaimana kalian suka dengan hasilnya oke nah oke lagi deh oke lagi deh nah ini Hai kalau aku sih aku sangat puas dengan hasilnya ya kena aku tadi hanya menambahkan sedikit menggunakan ini Maybelline ya kalian tahu nih favorit aku ya ini blush on tadi sedikit kemudian kalian ke sudah tahu ya tadi aku menggunakan foundation kemudian apa tadi ya aku menggunakan ini udah lepas nih udah lepas dari FIFA udah mau abis tapi sayang aja aku menggunakan ini eyeshadow tadi ya sedikit kemudian yang lainnya udah dan lipsticknya aku tadi menggunakan Wardah yang nomor lima ini ya warnanya agak ke menyerupai kuning ini oke Bagaimana apakah kalian suka nah eh eh jujur aku sangat puas dengan hasilnya dan memang beneran bagus padahal kalian lihat tadi aku hanya menggunakan sedikit banget ya kan sedikit banget ini diesel me yah aku nggak nyangka aja bahwa produk ini aku selama ini nyari-nyari foundation yang bener-bener bisa oke banget gitu ya tapi ternyata akhirnya Alhamdulillah aku ketemu dan mudah-mudahan ini akan jadi favorit aku ya Aduh ada aku suka banget dengan hasilnya Wow kalian lihat nggak oke banget ya oke eh ini tadi sekaligus ini ya kalian udah lihat bedanya ya memang sampai sekarang pun hasilnya memang lebih lembut ini di wajah dibandingkan menggunakan ini makanya aku udah kalau kalian pegang ini ya kalian akan lihat betapa halusnya ini ya Oke terima kasih banyak ya sudah nonton video nenek kembar kali ini menggunakan foundation daripada diesel me yang kita padu padan dengan bedak dari berlis soulmate dari berlis ya yang dua-duanya itu anti air oke nah mudah-mudahan ini cukup menginspirasi kalian dan mudah-mudahan kalian suka dengan look yang aku nenek kembar sekali ini ya ingat di aku cocok di kalian belum tentu cocok tapi nggak salahnya kalau memang kalian pengen cari-cari foundation aku rekomendasikan ini karena memang bagus di wajah pertanyaannya begini saja mudah ya di wajah wanita berumur seperti aku udah segini bagusnya gimana di wajah para remaja ya kan pasti yang wajahnya masih mulus yang tidak ada cacat-cacat yang nggak ada apa-apanya nggak seperti yang udah tua gini ya yang ada kerutan begini tapi ternyata mampu hasilnya sebagus ini oke terima kasih banyak kalian sudah menonton videonya nenek kembar sampai ketemu di video nenek kembar selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh